Di era digital, kebutuhan elektronik semakin meningkat, baik untuk sarana hiburan, pekerjaan, bahkan pendidikan. Meningkatnya kebutuhan barang elektronik seperti ponsel seluler, laptop, dan konsol permainan mengakibatkan naiknya jumlah limbah elektronik. Hal tersebut masih menjadi masalah karena belum dikelola dengan tepat, padahal limbah ini tergolong dalam limbah berbahaya dan beracun atau B3. Dan dibutuhkan perlakuan khusus. Zat berbahaya pada limbah elektronik dapat memicu kanker, serta dampak buruk lain pada ekosistem global. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelautan mencatat pada tahun 2015, ada 45 juta limbah ponsel seluler, namun hanya 30 persen limbah elektronik yang terkumpul tiap tahunnya. Terdapat tiga cara pengelolaan limbah B3 berdasarkan Pasal 100 Peraturan Pemerintah tentang limbah B3, yaitu melalui termal, stabilisasi, dan solidifikasi, atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Daripada limbah elektronik dibiarkan atau bingung ingin dibuang kemana, Anda bisa mengumpulkan limbah elektronik ke kantor Dinas Lingkungan Hidup atau Komunitas Peduli Sampah Elektronik.